Intro Baik pemirsa kita menuju informasi yang pertama Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Mendorong pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Untuk segera memperbaiki ruas jalan lingkar selatan Kota Sampit Kebupaten Kota Waring Timur Pasalnya ruas jalan tersebut mengalami kerusakan parah dan sangat membahayakan bagi pengguna jalan Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah Jainuddin Karim Saat diwawancarai Jurnal TV di Gedung Komisi Selasa 2 Februari 2021 Menurut Jainuddin, kerusakan ruas jalan lingkar selatan saat ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan 2 Kalteng meliputi Kabupaten Kota Waring Timur dan Seruyan ini Mengatakan, tujuan lain dari perbaikan ruas lingkar selatan adalah untuk meminimalisir Rusakan jalan dalam kota yang rusak saat ini Digunakan kendaraan angkutan besar sebagai jalur alternatif Di daerah lingkar selatan itu mengakibatkan rusaknya jalan di dalam kota Kota Waring Timur yaitu termasuk jalan yang merusak Kenapa? Jalan lingkar selatan ini dulu pernah sharing dana antara Kotim dengan provinsi Kotim 10 miliar, provinsi 20 miliar Itu tahun di 2017, saya masih dewan di Kotim Nah, kami berharap bisa lagi sharing dana antara provinsi dengan kabupaten Untuk menyelesaikan sekitar hampir 5 kiluan lah Sisa 5 kilo jalan yang rusak Kalau jalan yang 5 kilo rusak dan kesehatan tidak dibaikin Berarti trak-trak muatan besar maupun kontainer itu akan selalu masuk dalam kota Nah, apabila masuk dalam kota Kapasitas jalan dalam kota itu tidak layak untuk muatan yang lebih tenasnya lebih tinggi atau lebih besar Sehatnya di atas sumber 8 Karena kami berharap untuk prem pro-provinsi Kami dari DAP2 berharap supaya bisa terrealisasi perbaikan jalan lingkar selatan Maupun jalan memang rananya provinsi di jalan MA1 Supaya trak-rak muatan besar tidak lagi masuk dalam kota Tetapi memang melewati lingkar selatan dan lingkar utara Maupun menuju ke Panglambun maupun menuju ke Palangkaraya Itu masuk dalam ruas jalan Mugir? Itu bukan Bukan Mugir waktu itu Tetapi memang ada sharing dana sekitar 20 miliar 20 miliar dari provinsi, 10 miliar dari Kabupaten Nah, kami berharap ada sharing dana lagi Artinya dari provinsi nanti misalnya berapa miliar Supaya bisa terkondisikan Jadi jalan dari nanti trak-trak muatan besar Dari Bagendang menuju misalnya mau ke Panglambun Maupun ke jalan ke arah Ciburus Palangkaraya Itu tidak lagi lau dalam kota Pasti langsung melihat lingkar selatan Nah, apabila lingkar selatan ini bisa teratasi Saya yakin tidak ada lagi trak-trak muatan besar Dan dari Linas Perhubungan Kabupaten pun Harus menerapkan aturan Pembelajaran ini sudah bagus Tidak ada lagi trak yang besar masuk ke dalam kota Ini harapan kami Karena kalau tidak Jalan apapun dibuat dalam kota oleh Kabupaten Projin Tapi akan hancur Parah akibat muatan-muatan yang sungguh besar Lewat di jalan dalam kota Harus ada penegasan dari jalan? Harus ada Tetapi kalau jalan itu tidak dibaikin Gimana dinas yang mengondisikan Dinasnya untuk menegaskan aturan Sekarang kita misalnya menegaskan aturan Tapi kata pengguna jalan Gimana kami mau lewat jalan lingkar selatan pak Lingkar selatan itu bisa lewat Jalan kan mau dilewatin Jalannya keubangan semua Nah seandainya lewat Mungkin banyak terbalik Trak-trak itu Itu akhirnya membuat Pengguna jalan Sumbu-sumbu besar Itu masuk ke dalam kota Selain itu Anggota Komisi 2 DPRD Kalteng Yang membidangi ekonomi dan sumber daya alam ini Menyebutkan Ada beberapa titik di ruas jalan kota Mulai mengalami kerusakan Akibat angkutan berat yang melintas Sehingga dengan diperbaikinya ruas lingkaran Selatan Angkutan berat akan kembali ke jalur tersebut Dan kerusakan jalan kota bisa ditekan Seminimal mungkin Dari Kepala Angkaraya Muhammad Nur Jurnal TV Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!